hello earth welcome back with me and this calon-calon alias udah pernah kita tampilin ya honda beat turbo and we are the earth oke guys jadi kemarin itu ceritanya kenapa kita agak sedikit lama untuk membuat konten ini motor karena satu kita custom velg itu depan belakang akhirnya yang kemarin konstruksinya sudah gue sempat kasih tau itu yang masih velg ini nih guys ini kecil banget menurut gue nah velg ini akhirnya dengan respon dari kalian yang cukup baik ya jadi akhirnya gue memutar otak lagi untuk membikin satu karya yang bisa dibilang lebih ekstrim lagi daripada kita menggunakan velg yang ibaratkan udah ada di pasaran gitu guys jadi gue disini pengennya bener-bener bikin suatu kendaraan alias aliran modifikasi yang bener-bener pure murni dari kita sendiri sampai akhirnya velg pun kita bikin sendiri guys nah untuk progress ya mungkin yang sedikit lama gua ucapin gua sorry banget guys kenapa karena kita disini juga fokusnya ini lagi ngerjain nah ini yang kemarin kita udah upload ya kan ini lagi digarap lagi sama Master Limbat dan mobil-mobil sudah pada mengantri untuk dibuild secara ekstrim guys jadi gua disini aliran gua sebenernya kalau bicara soal ekstrim dengan bentuk-bentuk bumper yang aneh-aneh enggak guys tapi lebih tepatnya sebutan ekstrim disini tuh lebih ke arah total modifnya gitu jadi dari segi eksterior udah maksimal dari segi interior juga kita maksimalkan dari segi engine pun juga ada yang kita sudah garap gitu jadi udah all in semua ada disini dan ini udah ngantri semua mobil-mobil jadi gua bener-bener disini enggak bisa ya selalu ngejamin gua pasti tepatin request dari kalian walaupun gua juga sebenernya pengen banget tuh nepatin request buat kalian gitu guys dan tentunya buat kalian yang kepo-kepo juga atau enggak pengen lihat instagram kita kita ada tujuh guys jadi kayak garapan-garapan begini garapan-garapan per mobil semua yang ada disini tuh detailnya ada di instagram guys jadi kalian boleh lah kepo-kepo instagram kita yang udah ada tujuh dan tentunya subscribe channel ini terus supaya kita tambah semangat lagi guys ya dalam membuat konten gitu guys oke ini kemarin gua jelasin ke kalian soal mesinnya yang udah aktif ya turbonya ya mungkin yang penasaran boleh ada di review kita sebelumnya karena ini motor udah sempet nyala dan akhirnya gua bongkar lagi kenapa karena gua ngerubah konstruksi kaki-kaki guys yang tadinya shock breaker itu kan beat itu ada di sebelah sisi kiri guys tapi kalau gua sekarang udah mengkonstruksikannya dengan turbo sebelumnya gua mungkin pindah gitu dudukannya ke sebelah kanan shocknya tapi kalau gua lihat kayaknya kalau dengan pelak udah gua lebarin belakangnya super lebar depan juga sampai akhirnya gua ngerubah lagi wah kayaknya shock breakernya gua mendingan umpetin aja jadi si aksen turbonya dan exhaustnya tuh lebih keliatan banget gitu guys sampai akhirnya gua ngerubah ini nih jadi ini adalah mungkin nanti footage-footage-nya dimasukin ini bracket yang menghubungkan chassis dengan shock breaker alias kalau kita bikin ini full static alias ga ada shock breaker kayaknya ga banget guys itu motor itu bakalan kayak kuda gitu jadi kita disini juga memperhitungkan soal teori-teori gimana nanti kita ketika menggunakan ini motor jadi pertimbangan-pertimbangan hitungannya kita pertimbangin semua gitu guys dan gua berubah konstruksi dirubah menjadi kayak monoshock gitu jadi shock breakernya itu ngumpet di bawah gitu dan alias masih berfungsi dengan normal semua dan ini motor sudah panjang sekitar 35 cm guys jadi ini bener-bener yang gua bisa bilang ini bakal panjang banget dan lebar gitu kemarin sebenernya gua udah pernah custom velg untuk belakang tapi gua kurang puas guys kenapa gua bisa ngomong kurang puas karena kalau dengan konstruksi kita yang manjanginnya udah 30 cm ya kayaknya kalau velg atau bandeng ga lebarnya maksimal tuh kayaknya kurang asik gitu alias jadi kayak motor-motor drag ya kesananya ya tapi disini gua ini mengawinkan teori motor low rider ditambah dengan Japanese scooter ya alias yang panjang-panjang gitu dan gendut-gendut banget kaki-kakinya jadi akhirnya gua sampai merubah lagi guys dan tentunya kalau buat kalian yang mungkin belum tau gua siapa gua Alvin Err salam kenal guys mudah-mudahan kedepannya juga gua bisa update-update lagi untuk velg ini untuk proyek si Biturbo buat kalian juga yang mau lihat konstruksinya boleh langsung kesini ini mesin standar guys ini mesin full standar dengan ecu pun juga masih standar bener-bener tapi kita udah mengkonstruksikan dengan turbo nih ini turbo gua pake dari salah satu mobil copotan yang ibaratnya turbonya tuh sudah teruji gua pake turbonya VR4 guys alias Galen berbasic mesin 6A13TT itu gua pake satu turbonya jadi tentunya ini turbo bawaan pabrik Mitsubishi yang tentunya juga mungkin untuk dari segara ketahanan ya secara ketahanan kayaknya oke gitu guys sampai akhirnya ini motor kemarin kita udah coba betet nyala gitu dan doain juga mudah-mudahan kedepannya juga masalah software alias ecu itu gua bisa remap ke salah satu temen gua yang udah biasa megang-megang soal remapan si motor juga gitu guys jadi tentunya ini build gua berharap bisa proper banget guys gitu jadi buat kalian juga mungkin yang kemarin nanyain bang Biturbo nya kemana Biturbo nya kemana Nah ini dia Biturbo nya nih lagi terondol begini guys nah ditambah lagi ini gua sekarang minta tolong anak-anak earth buat nyariin konstruksi ini guys si Garpu ini kemungkinan besar nanti gua bakal ganti nih guys karena kalau menggunakan pelek yang aftermarket ada di pasaran itu udah gak perlu ganti beginian nih tapi berhubung gua bilang gua akan lebarin banget banget ini motor ya otomatis ini konstruksi sebelah sini nih akan gua ganti guys alias gua akan lebarin lagi kenapa gua cari copotan atau gak persamaan karena bikinan pabrik itu tentunya lebih diperhitungkan dan lebih kuat daripada ya bukan berarti customan seperti kita-kita gak kuat tapi kan kita harus do research dan tentunya disini juga ibaratkan daripada gua lama-lama lagi gak progress-progress nih motor kalau partnya yang copotan juga ada kenapa enggak gitu guys jadi kita ya mengolah aja lah jadi yang penting fungsinya juga tetep berjalan normal gitu guys dan kemungkinan juga nanti gua kasih bocoran guys ini lebarnya gak segini gak segini doang nanti pelek sama ban ya alias ditambah dua jari-dua jari lagi jadi segini guys jadi kalian boleh ngebayangin dari sekarang-sekarang dengan konstruksi motor beat yang seperti ini peleknya gede keluar gitu kalian cocok atau enggak kalian boleh juga kasih apa ya masukkan ke kita ya bang konsepnya begini tapi coba pake part ini boleh sih gua welcome banget ya ibaratkan gua disini juga pengen ngebild-build motor atau mobil atau sepeda gua denger masukan dari kalian bar bagi para suhu yang nonton maafkan ya kalau ada yang kurang-kurang tapi gua minta tolong juga bantuannya kalau misalkan ada yang input lebih baik buat kita lakukan ke kendaraan-kendaraan disini gua tunggu banget responnya ya dan tentunya jangan lupa subscribe guys karena kita pengen banget sih ngembangin topik soal modifikasi soal seni ke kendaraan kalian gitu guys oke apalagi yang gua perlu jelasin ya mungkin gua gak bisa panjang lebar lagi sih guys yang jelas ini motor kalau posisi dengan ada ban yang disini dari samping bisa kelihatan gini guys tuh ya jadi menurut kalian gimana dengan panjang motor yang sebegini udah melihatkan bahwa ini motor tuh bukan kayak honda beat belum sih gitu dan tentunya alirannya juga kalian suka nggak dan gua minta pendapat lagi buat kalian mendingan kita mainan static atau beget karena beget itu belum mungkin ya belum ada yang untuk kelas-kelas motor seperti ini alias kalau di Thailand kalau nggak Filipin ya Malaysia gitu kayaknya udah ada sih guys tapi di Indonesia kayaknya jarang banget motor-motor begini tapi beget gitu gua nggak ngerti sih mudah-mudahan ke depan gua juga bisa dapat pencerahan ya ini motor mendingan beget atau static jadi gua juga tunggu banget komen dari kalian apalagi nih mungkin kalau dari segi eksterior-eksterior yang lain contoh kayak bagian ini gua mungkin sih akan tetep pertahanin original gitu jadi alias apa ya ini motor bukan gua bikin seperti rukus guys rukus itu adalah satu aliran motor yang ibaratkan kegunaannya itu untuk kalian tuh bermain di kota gitu motor itu alias mau ke skatepark ya main skateboard kalau nggak jalan-jalan dengan temen kalian santai di kota dengan konstruksi motornya itu sudah tubular bawaan pabriknya kalian boleh cek juga Google namanya rukus tapi gua disini nggak mau bikin yang tubular gitu karena menurut gua ya ya oke rukus kenapa kita harus bikin lagi walaupun gua juga sebenarnya lagi bikin rukus gitu guys tapi gua pengen banget ini motor tuh kelihatannya sleek kayak Japanese-Japanese scooter gitu ya alias bodinya tuh lengkap klimis partnya ada semua ceper-ceper lebar-lebar gendut-gendut ya jadi mudah-mudahan ya build ini bisa jadi menginspirasi kalian juga gitu guys nah mungkin kata kunci gua hari ini adalah membikin Honda Beat custom ke aliran Japanese style kali ya guys ya lebih cocoknya begitu dan mungkin gua nggak bisa panjang lebar lagi guys kita ingetin lagi kita ada 7 instagram linknya ada disini dan tentunya subscribe jangan lupa gua nggak bisa present banyak-banyak kenapa karena ini motor kita baru kerjain juga lagi nih per hari ini dan lagi mencari spare partnya yang kurang-kurang oke mungkin today topic gua segini dulu thank you for watching and be the best on it guys see ya selamat menikmati selamat menikmati